Seorang pakar independen PBB pada Rabu 26 Oktober menyatakan bahwa junta militer Myanmar menggunakan senjata yang mirip digunakan oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina. Terkait hal tersebut, pakar independen PBB itu mendesak negara-negara anggota PBB untuk menekan Myanmar seperti halnya yang dilakukan terhadap Rusia. Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, mengatakan PBB seharusnya menjatuhkan sanksi dan embargo senjata pada junta militer Myanmar. Andrews berujar apabila ingin mengetahui contoh penanganan terhadap kasus ini, maka berkaca pada konflik di Ukraina. Diketahui Amerika Serikat dan Eropa telah menerapkan sanksi terhadap Rusia semenjak Moskow menginvasi Ukraina pada 24 Februari silam. Disebutkan Rusia menjadi pemasok utama persenjataan ke Myanmar sejak terjadinya kudeta pada 2021 lalu. Lebih dari 2.300 orang tewas semenjak kudeta militer yang dilakukan oleh junta militer Myanmar. Terbaru adalah perisiwa pengeboman terhadap arena konser kelompok minoritas di Kacin pada Minggu 23 Oktober. Perisiwa tersebut membuat 80 orang tewas dan 100 orang lainnya luka-luka. Tak hanya para petinggi militer di Kacin, sejumlah warga sipil termasuk musisi yang mengisi acara juga ikut jadi korban. Namun, junta militer Myanmar membantah bahwa ada korban warga sipil dalam perisiwa tersebut. Sementara itu, wakil duta besar usia untuk PBB, Gennady Kuzmin, mempertanyakan balik laporan itu. Menurut Kuzmin, seharusnya laporan disertai dengan fakta. Lebih lanjut, Kuzmin meminta agar Andrews lebih mengurusi Myanmar ketimbang menyeret masalah Ukraina. Terima kasih telah menonton!